Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Mamuju, Sulawesi Barat membuat sejumlah kawasan kembali terendam banjir. Warga di sejumlah wilayah harus dievakuasi karena genangan banjir mencapai lebih dari setengah meter. Sejumlah pemukiman warga di kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat kembali terendam banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini. Sejumlah sungai di daerah tersebut meluap akibat meningkatnya debit air sehingga merendam pemukiman warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga mengenangi akses jalan trans Sulawesi yang berada di Simbuang Mamuju sehingga arus kendaraan tersendat dan mengalami kemacetan panjang. Menurut data BPBD Mamuju, terdapat sejumlah lokasi terdampak banjir di antaranya kelurahan Karema, kelurahan Simboro, kelurahan Rangas, dan kelurahan Mamunyu. Banjir setiap malam ini ada sekitar 5 titik saja. Ada juga dalam kota sekitar pengayuman, BCI Nangah, kemudian di Simbuang II, kemudian di Purimutara ini. Lebih dari 500 rumah warga yang terendam banjir cukup parah termasuk fazlas umum. Warga diharapkan tetap waspada karena kondisi cuaca buruk masih akan terus terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freni Christian melaporkan.